Jelang Natal dan Tahun Baru, Kantor Sambandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Balaikarimu menerapkan keberanian siangkan amanat di tempat pelabuhan domestik Tanjung Balaikarimu. Ditandai dengan pemasangan atribut para petugas dari KSOP, DNI, Polri, Basarna, serta instansi terkait lainnya, dinyatakan siap untuk melakukan pemantauan dan pengendalian angkutan terangkotasi laut selama masa arus mudik. KSOP memprediksi loncakan penumpang arus mudik Natal dan Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 23 Desember hingga tanggal 3 Januari 2019 mendatang. Dini saat ini, mobilitas masih terlihat normal, namun pihaknya telah bersiapkan kapal sandangan untuk mengantisipasi terjadinya alpuncakan penumpang. Sampai sekarang masih penumpang masih normal, masih biasa-biasa saja, tapi kapal sudah terbaik, jadi sudah tidak ada terkendala masalah angkutan Natal dan Tahun Baru. Insya Allah berjalan lancar, aman, dan terkendali. Ya, diperkirakan tanggal 23. 23 Desember dan nanti tanggal 3 Januari 2019. Tuh, kita, antara itu puncak ini. Dengan diputuknya pos kegambungan pengamanan arus mudik dan rotas laut, dikitarakan mampu menjadi empat pokokan serta jaminan pelacaran di 4 Januari 2019. Tentang tahun baru di belakang arus mudik Natal dan Tahun Baru di belakang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tentang tahun baru di belakang arus mudik Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.